Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Kampung Tangguh Jaya di Bekasi menyiapkan ruang isolasi mandiri. Sementara di Sukabumi, 10 kamar besar di Asrama Korpori, Kota Sukabumi, menjadi tempat isolasi mandiri bagi warga yang tidak memiliki ruang isolasi representatif di rumah. Kampung Tangguh Jaya, Desa Wangun Harja, Jikarang Utara Bekasi, menyiapkan satu ruang isolasi pasien positif COVID-19 di kantor desa setempat. Satu ruang isolasi disiapkan, dua tempat tidur. Sementara dua ruangan digunakan untuk ruang pemeriksaan dan ruang farmasi. Dua petugas medis juga disiagakan untuk memeriksa pasien. Ruang isolasi juga dapat digunakan bagi warga setempat yang terkonfirmasi COVID-19 dan ingin melakukan isolasi mandiri, namun kondisi rumahnya tidak memungkinkan. Program Kampung Tangguh Jaya merupakan program Polda Metro Jaya. Ada tiga ketangguhan disini, tangguh kesehatan, tangguh keamanan, dan tangguh ekonomi, yaitu ketahanan tangan. Lagi kita lihat ada posko ya, posko tenangan COVID-19. Sementara itu, 10 kamar di gedung kopri milik pemerintah Kota Sukabumi yang terletak di Jalan Palabuhan II, Kelurahan Cipan Nengah, Kecamatan Lempur Situ, Kota Sukabumi, akan digunakan sebagai ruang isolasi mandiri. Asrama korpori terdiri dari 10 kamar besar dan 1 kamar VIP, di mana 1 kamar bisa diisi oleh 6 orang dengan tempat tidur tingkat. Fasilitas di kamar berupa televisi, lemari pakaian, dan kamar mandi di dalam yang dapat menjadi ruang isolasi mandiri. Di dalam situ apa ya? Jadi bukan rumah isolasi yang menyeramkan begitu ya, atau juga tidak seperti wiswa atlet begitu ya. Tapi kami hanya membuat rumah singgah bagi orang yang dengan gejala-gejala ringan, tidak ada itu, tapi secara tempat tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi di rumah singgah tersebut. Ya, rencananya kita sudah merencanakan di beberapa tempat, tapi memang untuk yang kita matangkan yang memang secara sarana-prasarana memungkinkan itu dari gedung korpori. Data terbaru Satgas Percepatan Pendanggaran COVID-19 Kota Sukabumi, angkat penderita COVID-19 di Kota Sukabumi mencapai 1.630 orang, di mana 1.108 orang dinyatakan sembuh, 473 orang diisolasi baik secara mandiri ataupun isolasi di rumah sakit, dan 49 orang meninggal dunia karena COVID-19.